Hai Mas Rana. Apa kabar? Aduh, Alhamdulillah baik. Sehat. Itu yang paling penting ya. Karena sekarang bener-bener sehat tuh mahal banget, bener gak sih Mas Rana? Kamu sehat? Alhamdulillah sehat, bahagia, seger. Ketemu Mbak Prita lagi ya. Ini sudah Ramadan keberapa kita ya? Dua kali konggol dengan Mbak Prita. Maka tim malam hari ini, seputar Ramadan lagi. Karena berapa hari lagi nih Mbak Prita? Kita sudah masuk ke bulan Ramadan ya. Makanya untuk umat yang merayakan seperti saya, ini juga mungkin Mbak Prita juga sangat semangat sekali sudah masuk ke bulan Ramadan gitu ya. Oke, Mbak Prita. Nah, kira-kira aku mau langsung membak aja nih. Apa sih yang harus dipersiapkan? Apalagi nih, sekarang kan biasanya bahan-bahan pokok itu naiknya pas di bulan Ramadan. Sekarang naiknya sebelum bulan Ramadan. Otomatis budgeting plannya pasti berubah-berubah. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Sebelum masuk ke bulan Ramadan. Ini dari segi finansialnya dulu, belum segi dari investasinya. Jadi kan yang namanya bulan Ramadan itu kan sebetulnya harusnya nih sama dong polanya dengan bulan-bulan lain. Tapi memang ada yang sangat membedakan, yaitu kita ada sahur dan juga ada buka puasa. Nah, yang menarik adalah untuk buka puasa itu sepertinya festivity-nya tidak hanya untuk teman-teman yang muslim, tetapi juga siapapun. Karena akhirnya buka puasa itu menjadi sebuah momen yang digunakan untuk ketemu atau misalnya silaturahmi, atau misalnya bikin event, dan lain-lain. Nah, itu yang membuat kita tuh jadi polanya juga berubah. Terus yang kedua yang ada perubahan juga itu adalah kita kan punya banyak teman ya, gitu. Jadi kan kemarin lagi agak heboh tuh yang katanya menurut seorang dokter di Korea Selatan atau gimana katanya, orang yang masih bisa bertahan dari pandemi virus ini katanya adalah yang nggak punya teman, gitu. Nah, aku bilang, aku nggak bisa komentar deh ya, gitu. Bisa lagi nih. Mungkin kita punya teman banyak ya. Dan pastinya teman itu mau kita jaga dong silaturahminya. Nah, salah satu yang jaga silaturahminya itu adalah dengan kilim-kiliman. Jadi mungkin, aduh masih ada yang ragu-ragu nih untuk buka puasa bareng. Jadi akhirnya dia menggunakan momen yaitu kirim-kiriman hamper atau misalnya taklikasi lainnya lah. Dan itu semuanya butuh pengeluaran. Nah, yang menarik juga, khusus untuk tahun ini, kan pemerintah sudah membuka lagi nih opening, eh, kita boleh mudik gitu loh. Aku yakin banget ini semuanya juga udah mulai mikirin seperti apa dan lain-lain. Tapi aku mau ngingetin nih, Mas Rana, kalau pengeluaran kita di bulan Ramadan itu, even dengan pengeluaran yang sama, kemungkinan emang sudah akan meningkat. Karena memang terjadi kenaikan nih di beberapa harga barang. Dan kenaikan itu disebabkan karena memang permintaannya banyak banget. Badan pusat statistik, Mas Rana, itu memang sudah mengumumkan bahwa dari Februari tahun lalu ke Februari tahun ini, kan kalau Maret belum selesai ya, nanti pengumumannya berdua mungkin di April, itu memang terjadi inflasi sekitar 2 persenan. Dan ini sangat wajar. Kenapa? Karena kita sekarang udah mulai kebuka, kita udah mulai mobilitas lagi. Jadi, kalau sampai terjadi kenaikan-kenaikan harga, ini sesuatu yang sangat wajar banget nih, smart investor. Apalagi kita juga mendengar, sebentar lagi juga akan ada kenaikan bensin, dan lain-lain, dan itu pasti juga akan berpengaruh juga kepada harga-harga barang, meskipun mungkin nggak langsung, tapi pasti akan ada pengaruhnya. So, menurut aku ya, nggak pakai ada perubahan aja, kemungkinan memang pengeluaran kita juga sudah akan meningkat, terlebih karena tambahan pola-pola gaya hidup yang tadi udah kita omberauin. Betul, betul. Nah, untuk mengantisipasinya, Mbak, mungkin kalau 2 tahun lalu, kita agak sedikit lebih safe, dalam tanda kutip, karena kita tidak tatap muka. Jadi, THR juga istilahnya ketemu ponakan, ketemu saudara itu, mungkin ada beberapa yang nggak keluar. Nggak perlu baju baru, karena semuanya serba online. Tapi tahun ini, pemerintah kan membuka jalur mudik, diperbolehkan, buk berdiperbolehkan, gitu. Nah, kira-kira, aku harus saving berapa sih, untuk bisa, apa ya namanya, lebih aman, supaya ntar terlebaran, kita nggak kering banget nih, gitu loh, Mbak. Jadi, sebenarnya, setiap orang itu kan punya pola yang berbeda-beda ya. Kalau aku, aku tuh tadi, sebelum live kita, aku sempat tanya gitu loh, ke followers aku. Jadi, aku tanya begini, eh, sebutin aja ya, 3 pos pengeluaran yang menurut kalian tuh penting banget untuk kalian jaga di bulan Ramadan. Dan jawabannya bervariasi loh ternyata. Artinya apa? Prioritas orang tuh beda-beda. Tapi secara umum, semua pasti menjawab prioritasnya itu adalah makanan. Jadi macam-macam ya, ada yang mudik, makanan, baju lebaran. Ada yang mudik, angpau, makanan. Ada yang, apa namanya, dia bilang, hamper, makanan, baju lebaran. Intinya bervariasi, tetapi makanan tuh selalu ada. Jadi itu yang jawaban dari mereka. Dengan begitu, maka saran pertama aku adalah, coba untuk kita melakukan pengendalian, pengeluaran kita, dengan cara mengatur menu. Jadi kan satu bulan udah kelihatannya. Satu bulan udah kelihatan, coba kita ngatur menu. Maksudnya gini, kalaupun juga kita mau book bar sama teman-teman, kita tuh udah ngatur gitu loh. Di hari apa sih, atau di pekan yang keberapa sih, kita bisa spend lebih banyak. Jadi artinya, kita memang udah tau nih, book bar mana sih yang kita sanggupi. Terus misalnya, kita mau masak sahurnya gimana, buka puasanya gimana. Jadi, ngatur menu tuh, belum tentu bisa diikuti 100% ya. Tapi paling nggak, kalau udah nggak diatur aja, udah pasti berantakan makanan. Jadi, aku saran, itu duluan tuh. Sebetulnya di awal. Nah, dari situ, yang kedua, baru kemudian kita mengalokasikan, gaji kita. Jadi ini ada yang namanya THR trap. Aku bilangnya THR trap, atau jebakan THR. THR. Karena, orang banyak yang bilang, yang namanya bulan Ramadan itu, penghasilan aku meningkat banget. Padahal, di penghasilan yang meningkat itu, merupakan sumbernya dari gaji, dan juga THR. Seharus dipisah. Untuk memenuhi anggaran Ramadan, basically kita ngambilnya itu dari gaji kita. Bukan dari THR kita. Jadi, kalau kita sampai ngambil THR kita, untuk bulan Ramadan, sebenarnya dengan kata lain, itu kita boncos. Oh, smart investor, ini harus di highlight. Kenapa boncosnya, Mbak? Karena, ibarat kita membayar dengan later-later, ini kita bayar itu pakai THR. di mana THR itu, sebetulnya sudah ada peruntukan-peruntukan lain, dan harusnya tidak tertakai untuk urusan, bayar tagihan, makan, minum seperti biasa. Karena apapun, yang namanya sahur, dan buka puasa, itu tetap adalah makanan seperti biasa. Jadi, pada saat kita, sudah tidak bisa lagi pakai gaji, bahkan nambah lagi dengan THR, aku hampir pastikan, kalau THR-nya nggak ada atau kurang, pasti kita minus. Aku sampai batuk, karena benar-benar, itu kayak menampar aku banget, bahwa, aku nih udah ngerasa, oh, aku dapat THR, ini kan nih, wow, udah bisa, ini beli, ini beli, Ternyata benar juga ya, itu, kalau kita, mengambil tadi THR itu, sama kita boncos nantinya. Dan ini, smart investor, harus di highlight bahwa, ya, THR itu, sebaiknya tidak dipergunakan, untuk, kegiatan yang memang, sifatnya mungkin berlebihan ya mbak, apa gimana? Jadi, Ramadan itu kan memang, kita sering begini ya, punya, kita tuh sering punya, mindset, ah, nggak apa-apalah, cuma setahun sekali, mindset pertama. Terus yang kedua, jangan pelit-pelit selama Ramadan, pasti nanti dibayar, apa, dikasih balesannya, sama Allah kontan, yang seperti itulah, gitu ya. Masalahnya, kalau penghasilan kita berapa, kemudian kita juga nggak mikir, dan kita ngarepin Allah kasih balesan kita kontan, bahaya juga sih ya, gitu, kalau, setiap orang kemampuannya beda-beda, dan yang namanya, berbuat baik di bulan Ramadan itu, tidak selalu monetary, tidak selalu diukur dengan rupiah, nah itu yang sebenarnya menurut aku tuh, mindset itu nih, yang kita tuh masih suka kesulitan, kita masih sering nggak enakan, contoh, dikasih hampers, kita tahu nih, nilainya sekian, gitu kan, terus rasanya amik deh, kalau aku nggak bales dengan nilai yang sama, padahal, penghasilannya berbeda, gitu, betul, tertampar lagi, dan itu kan kayak, kita jadi bingung sendiri, karena ini juga ada yang nanya tadi ke berita, mbak, kalau kayak gitu, aku gimana ya balesnya ya, nggak bales rasanya kok ya, nggak tahu diri, bales ya aku pasti ngutang, katanya gitu, jadi, itu yang membuat kita tuh juga jadi, apa ya, jadi bingung banget, gitu kan, nah aku biasa sarannya adalah, memang, semua itu harus dibuat, pos-posnya, jadi memang suka nggak suka, kita tuh memang harus bikin, semacam kayak patokan, oke, sekian persen, kita tuangkan ke penghasilan kita, itu jadi berapa kurpiasi, dan itu langsung kita bagi-bagi, gitu loh mas Rana. Oke, tapi ini ada yang komen menarik mbak, dari Smart Investor, dari Umu Atitza, mbak, aku nggak dapat THR, karena hanya sekedar guru honorer, ini gimana ya mbak, ngatur keuangan di bulan Ramadan, yang gimana semua kenaikan harga, pangan, dan lain-lainnya pada naik? Nah, kalau memang ternyata, penghasilan kita tidak bertambah, dan kita mungkin tidak memiliki, kesempatan, untuk menambah penghasilan lain, berarti kan, yang diturunin, cuma bisa turun warang, bener nggak sih? karena kita udah nggak bisa naikin penghasilan. Kalau kita adalah guru honorer, atau misalnya teman-teman di sini, Smart Investor, punya pekerjaan yang mungkin seperti itu juga, kalau memang ada kesempatan, untuk menambah penghasilan, lakukanlah di bulan Ramadan ini, karena Anda butuh. Tapi, kalau memang kita tidak bisa, untuk menambah penghasilan dengan cara apapun, maka tidak ada jalan lain, selain mengurangi pengeluaran. Nah, bagaimana mengurangi pengeluaran? Pertanyaannya kan jadi begitu. Nah, memang di sini, membutuhkan kendali terhadap diri sendiri, untuk tidak mengikuti selera masyarakat. Jadi, yang kita ikutin itu selera dompet kita. Rampak. Aduh, kepengen banget deh, semua orang kan bisa buka puasa itu, masa aku juga bisa begitu. Sayangnya, memang kemasukan kita tidak match, gitu, dengan keinginan kita. Kalau memang itu yang terjadi, berarti memang kita harus mencari alternatif untuk mengganti, misalnya, bahan-bahan makanan yang sedang melonjak harganya dengan yang lain. Lalu, let's say, kita misalnya kepengen banget membeli sesuatu, ya kita lihat nih. Mungkin enggak kita beli itu. Karena, once kita terjebak, dengan misalnya nih, membayar tunda, maka kita akan sebetulnya memindahkan kesulitan itu di masa depan. Padahal, seharusnya di masa depan, itu kan kita malah nabung dan investasi dong, tapi ini malah kita memindahkan kesulitan kita. Jadi, tolong banget untuk teman-teman yang mungkin mengalami seperti itu, yang memang kita terpaksa menggunakan pengeluaran. Nah, harapan berita, kalau kita punya keinginan yang luar biasa, Mas Rana, why don't we change our mindset? Ya, itu untuk menambah penghasilan kita. Jadi, enggak selamanya loh, kita tuh memang harus berhemat, berhemat, dan berhemat, tapi kita coba untuk menambah penghasilan. Caranya gimana? Ya, aku enggak kenal nih, dengan smart investor tuh, misalnya punya keahlian apa, dan lain-lain, tapi coba deh, kita gali keahlian kita, atau misalnya kita punya kebisaan apa, masak apa-apa. Mungkin rasanya kecil, tetapi once pemasukan itu udah mulai ada, itu pasti akan membantu banget untuk keuangan kita. Ini, ini, aku malam ini berasa ditampar-tampar-tampar sama Mbak Brita. Masa sih? Aku padahal ngomongnya santai aja loh. Karena, ini kalau misalkan kita menggunakan pay letter, sesuatu yang diletterin, itu hanya memindahkan kesulitan di masa depan, dan itu benar banget loh. Maksudnya, buat teman-teman, mungkin sekarang, oke nyaman, itu kan dapetin jaman, pay letter segala macam, tapi, itu hanya memindahkan, itu bener banget Mbak. Nah, coba dong, sedikit Mbak, untuk mencerahkan teman-teman yang masih menggunakan pay letter, atau menggunakan apa nih, apa yang bisa disiasatin gitu loh, untuk, untuk, tadi mengurangi pengeluaran, iya, tapi, mungkin teman-teman masih ada yang, tapi Mbak, aku terjebak, ini aku harus ada ini, apalagi sekarang dibudahkan banget dengan beberapa aplikasi, semuanya pay letter gitu. Nah, what you think Mbak? setiap orang itu akan punya kepribadian yang berbeda-beda nih Rana, jadi kalau sama Prita nih, biasanya aku akan ngulik nih, sebenarnya kepribadian kita tuh kayak apa, karena ada orang yang memang punya tipe kepribadian itu, dia compulsive spender, compulsive spender itu, dia memang memiliki kebiasaan, untuk melakukan pembelanjaan, tanpa sadar, makanya namanya kompulsif, jadi, kalau kompulsif tuh udah gak sadar, tiba-tiba, eh, emang kemarin aku ngapain ya, kayak tau gak, kayak orang-orang yang suka gini, itu liat kacamata gue, gak liat kacamata gue, kita diam aja, kacamata dia taunya ada di atas ini, dia gak sadar, gitu kan, kan ada orang-orang yang kayak gitu ya, iya, 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 liat ya lo liat, gak lo liat gak, gak tau kacamata ada di sini, gitu, nah ini juga sama, kayak, bisa sih aku belanja, lo gak sadar loh, nah itu compulsive, orang-orang yang memang punya, tipe kepribadian compulsive spender, dia cenderung memang akan sangat mudah, untuk nge-click, yaitu, si additional benefit, yang letter-letter itu, otomatis, kalau misalnya smart investor, part of si compulsive spender, yaudah, sorry banget, kayaknya mesti ada yang di-disable tuh fiturnya, gitu, pilih aja deh, gitu, salah satu apa bagaimana, because you cannot control yourself, kamu lupa, orang yang memang masih bisa melakukan itu, adalah mereka yang tipenya, itu bisa dibilang, dia tuh compulsive moneymaker, jadi, orang yang compulsive moneymaker ini, kadang-kadang, menjadikan, cicilan dia itu sebagai semangat, buat dia nambah penghasilan lagi, so, kalau memang mau mengambil letter-letter, pastikan kamu membeli aset yang produktif, dari aset produktif itu, kamu dapetin penghasilan lagi, kira-kira kayak gitu, jadi, artinya memang kita mesti kenali dulu, tipe kepribadian kita, and then kita lihat, karena kalau the extreme way, kalau emang kita udah gak bisa ngedalin diri kita, then you must uninstall, installnya bareksa aja udah, gitu, betul, betul banget, makanya saya, dari compulsive, gara-gara bareksa ini, gara-gara sering ngobrol sama Mbak Prita, jadi ke moneymaker sekarang, jadi, beli aset-aset yang produktif, gitu kan, semoga teman-teman disini, semakin smart lagi, untuk investasi ke depannya, tapi Mbak Prita, kalau misalkan kita bandingkan, oh kalau gitu, berarti pakai kartu kredit, atau KPR rumah, itu juga sama dong, berarti, itu kayak compulsive spender, karena kan itu hanya menggunakan, apa ya, saya beli, mungkin secara, yaudah deh, karena ada promo, saya beli, tapi itu hanya memindahkan, kesusahan di masa depan, nah itu gimana Mbak, kira-kira, sama gak case-nya? Kalau misalnya, yang kita belanjain itu, adalah suatu jasa, nah itu bisa seperti itu, tapi kalau yang kita beli, itu adalah aset yang nilainya meningkat, maka itu bukan, itu memang sesuatu yang kita perlukan, fasilitasnya untuk membantu kita, memperoleh aset tersebut, karena bisa jadi, kalau dia menunda, asetnya gak kebeli, gitu loh, sehingga memang dia harus dibantu dengan fasilitas, jadi, pahamin, smart investor, apa sih yang kita beli? Nah, aku tuh juga punya tips sebenarnya, untuk teman-teman yang merasa, aku tuh tetap kepengen bisa, spending deh Mbak Brita, oke, caranya gini, aku tuh punya tips ya, untuk kalian tuh pakai sistemnya, namanya, one to one, jadi, kalau misalnya, let's say kamu, yes, kalau let's say kamu abis check out nih, barang yang harganya 150 ribu, kamu harus langsung invest, let's say di Mbak Reksa, langsung 150 ribu juga, jadi one to one, harus ada matching-nya, harus ada pairing-nya, paham kan? paham, kalau kamu belanja barang harganya 1 juta, maka kamu juga harus berinvestasi 1 juta. Oke, ini menarik nih, aku akan coba setelah ini ya, hari ini aku udah keluar duit berapa ya, masuk aku spend juga, ke Mbak Reksa malam ini, oke, oke, kalau ternyata duitnya, Mbak gak bisa one to one, karena udah habis duitnya misalkan gitu loh, udah gak ada lagi tuh, saya besok gak bisa makan, itu gimana Mbak? Nah, yang kita matching-in itu, bukan kebutuhan harian, yang kita matching-in itu, adalah barang-barang yang memang, sifatnya lebih ke keinginan, kan wajarnya kita punya keinginan gitu loh, jadi sesuatu sifatnya keinginan, itu yang kita matching-in, tapi kalau let's say kayak bayar listrik, bayar tagihan-tagihan, kayak kita kontrak atau kita cost gitu, itu enggak, jadi memang teman-teman harus ngerti banget, every time, you check out something, yang memang itu sifatnya untuk keinginan, then you need to also, check out something di investasi kita, jadi segala sesuatunya tuh, jadi kayak ada pairing, semungkin teman-teman ngerasa, ngapain sih Mbak Perita, oke, yang aku mau ubah tuh mindsetnya, karena, namanya orang yang tadinya gak biasa invest, mau jadi disiplin, itu butuh step by step, dan butuh waktu, jadi yang dirubah itu adalah mindsetnya, dan percaya sama aku, pasti itu akan berhasil, yang kedua, mindsetnya itu adalah, harus punya alokasi persentase, jadi udah berapa kali nih ya, aku tuh, aku kan selalu jadi financial consultant, tuh udah hamper 13 tahun, Zepanis tuh udah hamper 13 tahun kan, nah, ini yang namanya berkali-kali, gitu, ada aja yang bilang, misalnya, namanya budgeting tuh gak usah pakai persentase, gitu, pokoknya ikutin aja, apa, kita tuh bisanya ngapain, dan lain-lain, sayangnya, kalau kita melakukan itu, yang kita tinggalkan itu adalah mindset kita, jadi yang namanya financial itu, harus selalu ada benchmark, harus ada, kayak semacam acuan deh, panduan, jadi, dengan kita punya persentase untuk budgeting kita, kita tuh punya panduan bahwa, aku mesti mencapai itu suatu hari nanti, tapi kalau sekarang gak dapet, gak apa-apa, tapi aku tahu bahwa itu yang akan aku kejar, nah, tanpa sadar, teman-teman pasti akan mengubah mindset teman-teman smart investor, dan itu udah banyak banget yang bilang, setelah 3 tahun, setelah 2 tahun, akhirnya nyampe juga, jadi nyampe-nya itu gak akan langsung, tapi dia tahu, dan mindset dia langsung dia puter ke situ, gitu loh, I see, I see, nah, ini ada juga mbak yang manggapin, berarti kalau gitu mbak, ini namanya double spend at the same time dong, ini smart investor, ada yang komen, bagaimana itu mbak? Karena kan yang satunya itu kan spend untuk invest, teman-teman, yang satunya lagi spend memang untuk kesukaan kita, jadi yang satunya adalah, adalah untuk kita nanti di masa depan punya uang lagi, yang satunya lagi memang kita spend for today, gitu loh, ya gak apa-apa, memang harus seperti itu, kalau teman-teman kepingin banget untuk tetap menjalankan hobinya, kesukaannya, dan that's how you do it, gitu loh, supaya kita tuh belanja tanpa rasa bersalah, karena kalau kita udah berhasil untuk ngasih matching atas pembelanjaan kita, kita sadar bahwa kita juga berhasil nih nabung sebesar apa yang kita belanjain, kayak gitu. Nice, 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 berarti dimulai dari hal yang kecil dulu ya mbak ya, mindset, itu bener dari kata mbak Prita, bahwa itu yang harus kita rubah, bahwa jadi orang yang belum terbiasa invest, terus sekarang yang terbiasa invest itu memang butuh step, butuh waktu, saya aja 2 tahun saya di bareksa, baru terbentuk step-step itu, karena sering ngobrol sama mbak Prita juga, makanya buat smart investor, harus sering-sering dengerin tips seperti ini, jadi biar tau, oh harus kemana, jadi jangan, wah ada apa, sekarang kan ada istilah gini mbak, ada istilah, kita spending, berkedok healing, atau self-reward, what do you, what do you say mbak, about this, oke, ini menarik ya, karena Rana, apa mas Rana ngomong nih, jadi ada yang namanya self-care, ada yang namanya self-reward, ada yang namanya self-healing, aku kasih tau deh, perbedaan di antara tiga ini, oke, oke, menarik sih, menarik sih, self-care ini sesuatu hal yang penting, dan self-care itu harus, semua orang itu harus self-care, karena itu part of merawat diri kita, nah self-care itu misalnya kayak kita butuh tidur sekian jam, otomatis kan artinya kita mesti ngatur nih diri kita untuk bisa tidur sekian jam, kalau kita gak mampu tidur sekian jam, berarti kita mesti beli asupan makanan yang bergizi, atau supplement, atau whatever yang membuat kita bisa tidur seperti itu, terus kita butuh misalnya sunscreen untuk menjaga muka kita segala macam, itu part of self-care, itu suatu hal yang wajib untuk kita lakukan, oke, kalau ada yang namanya self-reward, oke, self-reward ini artinya kita memberikan hadiah untuk diri kita sendiri, dan secara penelitian, itu ternyata memberikan dorongan, motivasi, buat kita meraih suatu achievement, jadi self-reward is something good, so smart investor, harus memang mencanangkan, saya akan mereward diri saya apa, kalau saya achieve apa, itu perlu gitu, itu sebenarnya memotivasi diri kita, dan percaya sama aku ya mas Rana, aku kan melakukan financial planning itu dari sejak aku mahasiswa ya, waktu SMA sih cuma basically ya ngatur-ngatur begitu aja lah, tetapi mahasiswa yang benar-benar aku udah melakukannya, dan every time aku tuh set up my own self-reward, so for example, kalau aku achieve ini, aku akan beli itu, atau aku achieve ini, aku akan misalnya travel kemana, itu memang sesuatu yang aku, istilahnya, aku plan on gitu, nah otomatis, mindset kita itu akan mendorong kita untuk mencapai motivasi tersebut, so self-reward itu boleh dibagi dua, kalau self-rewardnya itu kita sukanya yang kecil-kecil, maka kita ambil alokasinya dari gaji kita, jadi kita punya nih misalnya gaji itu dibagi menjadi living, saving, playing, nah ini kita ambil dari playing, kenapa? karena kita memang mereward diri kita mungkin setiap pekan, gitu ya, kalau misalnya kayak Prita, Prita tuh bukan tipe yang rewarding myself setiap pekan, karena aku sukanya yang besar-besar rewardnya gitu loh, supaya ketok gitu loh, kelihatan, kerasa, aku tipe orangnya kayak gitu loh, karena aku kontrol free money maker kepribadiannya, jadi aku memang sudah nge-set nih, let's say, pokoknya ntar aku akan beli misalnya tas itu, kalau aku bisa begini, aku akan membuat satu tabungan khusus, supaya bisa mencapai itu, kira-kira begitu, nah itu masuknya berarti ke post saving, dan itu boleh banget, yang terakhir, self healing, jujur aku tidak pernah... oke, Bapak berita maaf agak putus-putus tadi Mbak, uang, gak pernah tuh nemuin kayak begitu, Mbak Prita maaf agak terputus-putus suaranya, oke, Mbak Prita, oke mungkin ya seperti biasa, yang namanya dunia digital ya, pasti selalu aja ada gangguan-gangguan teknis seperti ini, dan tahan dulu, ini semakin seru, karena tadi lagi membahas tentang self healing, self reward, self care, nah itu yang harus tahu perbedaannya, dan kita juga wajib mempilah-pilah, ini lagi seru banget di pembahasan ya, cuman mungkin karena seginya serunya, sinyal juga, mungkin sangat antusias sekali sinyalnya jadi, wah, jadi rusak, udah apa-apa, tenang, 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 ya, tahan dulu pertanyaannya, atau mungkin boleh dicicil dari sekarang pertanyaannya, tulis di kolom komentar, buat smart investor, yang pengen bertanya, Mbak Prita, saya ini self care, saya kalau beli ini, itungannya self care, apa self reward, apa self healing, tahan, ya, mungkin terada lagi, yang mau bertanya tentang, ini THR saya, harusnya saya apakan, apakah saya spend untuk investasi, atau ya sudah, ini saya ambil aja untuk self reward saya, atau self care saya, boleh bertanya ya, ini karena saya juga, lagi seru-serunya tadi, Mbak Prita, Sinyalnya lagi seru-serunya juga, jadi dia langsung, apa namanya, melupa, lagi kerja, jadi sinyal mungkin, lagi seru memasuknya, oke, tadi kita udah bahas self care, kita udah ngobrolin self reward, dan sekarang ngomongin self healing, betul, self healing, terus terang nih, coba kasih tau ke Prita, dari riset mama, atau tulisan mana, dari pakar-pakar itu, yang mengatakan bahwa, self healing bisa teratasi, self healing itu kan mengatasi luka batin ya, luka batin itu bisa teratasi dengan duit, gak ada mas Rangna, gak ada, kata aplikasi sih, banyaknya begitu ya, orang-orang self proclaim, kadang-kadang self proclaim, kayak, oke, I need healing, tapi ternyata, itu hanya based on, mereka research, sendiri, gitu, itu gimana teman? mungkin relaxing kali ya, bukan healing ya, karena kalau healing itu, udah tahapnya adalah, kita mengobati luka batin kita, dan luka batin itu, memang gak bisa diobatin, dengan duit, gitu, itu memang mesti diobat, itu dengan, memahami, apa sih luka batin kita, and then, we ask for help, gitu kan, kita ngobrol sama, apa, kita ngobrol sama pakar lah, atau sama si polok, atau sama si kianter, atau apapun lah, gitu, maksudnya, yang memang teman-teman percaya, gitu, bahkan kalau untuk some level itu, ada sampai spiritual level, gitu ya, jadi, so, berhenti untuk menggunakan self healing itu, sebagai alasan, untuk kita spend money, di tempat-tempat yang memang, tidak seharusnya kita spend, karena, kalau emang kepingin refreshing, yaudah, gak apa-apa, kalau kepingin refreshing, ya save aja dulu, gitu loh, itu namanya self reward, tetapi kalau untuk self healing, then you need to understand, what is your problem, dan, apa, gimana cara kita mengatasinya, karena, begini ya mas Rana ya, aku juga, namanya sebagai manusia, aku cerita dikit ya, aku sebagai manusia itu, of course, I have my own problems, ya gak sih, gitu kan, dan, pasti problemnya perintah, sama problemnya mas Rana, pasti beda banget, gitu, problem smart and better, juga beda banget, gitu ya, kamu bisa kasih tau deh, gitu ya, aku mau kata udah spend money seperti apapun, kalau memang masalah di lukanya itu tidak terobati, gak kelar juga loh, gak happy juga, rasanya tetap ada yang hilang juga, gitu loh, jadi artinya memang, kalau khusus untuk self healing, you need to get help, gitu, I see, ini menarik banget, kita akan masuk ke segmen selanjutnya, Mbak Prita, tahan dulu, tapi aku pengen ingetin, ada promo flash sale ya, hari ini, dengan hadiah voucher reksadana, senilai 500 ribu rupiah, dan juga 250 ribu rupiah, caranya gimana, gampang banget, beli reksadana apa saja, seperti biasa, dari sekarang, sampai besok, pukul 2359, dengan menggunakan kode promo, top flash mark, ya, untuk terms and condition, teman-teman bisa langsung cek, di seluruh social media, Pak Reksa, oke, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya nih, Mbak, kalau tadi kita sudah ngebahas tentang THR, nah, kira-kira, dari THR itu, apakah alokasinya, berapa persen untuk investasi, apakah gini, mungkin ada yang berpikir, ah, saya kan udah investasinya dari, pos di gaji saya, nah, THR ini kan adalah, bonus, atau tambahan, di luar gaji saya, apa perlu saya investasikan juga, nggak usah deh, saya pakai aja deh, untuk self reward, misalkan, nah, itu tiba-tiba, Oke, jadi kalau kita ngomongin THR itu, sebenarnya, ada, pos-pos yang memang, udah kita coba atur nih, gitu ya, nah, sebenarnya ada tiga pos wajib nih, aku mau ngingetin dulu, jadi untuk THR ini, ada tiga pos wajib, yang mesti memang kita alokit terlebih dahulu nih, yang pertama pastinya adalah, pembayaran zakat, di sini, zakat wajib untuk, apa selama bulan, Ramadan itu sebenarnya, ya itu tadi, yang zakat fitrah ya, karena itu kan per kepala itungannya, jadi jangan sampai, smart investor yang muslim, tuh melupakan hal tersebut gitu, jadi sebisa mungkin itu ditunaikan, terus kalau memang harus bayar fidyah, juga itu ditunaikan juga, nah, momen-momen ini kan bisa dipakai untuk sedekah, dan lain-lain, silahkan, itu bisa ambil dari THR, lalu, kita juga, biasanya, untuk orang-orang yang bekerja berbuat kita, atau misalnya kita pengen kasih ke orang tua, kalau masih ada, atau ke pengen kasih ke saudara, nah, itu juga momen yang pas nih, ngambil dari THR, untuk ngasih THR lagi, kepada orang lain gitu kan, itu jadi, apa, suatu pos yang mungkin kita alokasikan, yang ketiga, sebenarnya adalah kebutuhan lebaran, karena judulnya juga tunjangan hari raya, jadi memang, kita alokasikan yang ketiga ini adalah, untuk kebutuhan lebaran, pertanyaannya adalah kebutuhan lebarannya seberapa nih, gitu kan, luasnya seberapa, karena, bisa aja kalau mau diikutin, pagi, siang, sore, bajunya beda semua, gitu, tapi, kembara semua, gitu, saring, gitu, kalau mau diikutin, bisa begitu, gitu kan, tapi, makanya di sini, harus ada patokannya, nah, aku biasanya pakai patokannya itu ya, 20% misalnya adalah untuk, zakat sedekah yang lain-lain tadi itu, terus 20% lagi untuk bayar-bayar THR, kalau misalnya ternyata, yang kerja buat kita lebih besar lagi, yaudah mau nggak mau kan, pasti kita naikin, berarti, kemudian setelahnya juga, sekitar 20% untuk kebutuhan lebaran, jadi, sebenarnya 60% itu dipakai memang, untuk 3 pos itu, nah, sekarang kan sisanya masih ada 40% nih, dari 40% itu, sebisa mungkin memang, kita, at least sedikit aja untuk dana darurat, kenapa? karena aku yakin banget, setelah kelar lebaran tuh, biasanya nunggu gajian berikutnya tuh, agak teler gitu ya, itu nganti-ngambilnya dari dana darurat, nah, terakhir ini adalah optional, nah, optional ini, contohnya adalah, kalau let's say kita nggak mudik, nah, itu bisa semuanya diinvestasikan, kalau kita mudik, maka kita belah nih, ada sebagian investasi, sebagian lagi untuk mudik, gitu, atau misalnya, kalau let's say, kita juga mesti kasih-kasih segala macam, yaudah nggak apa-apa, tetapi sebisa mungkin, tetap usahain banget gitu, dari THR, sebagian ada untuk masa depan kita, jadi, kita selalu harus punya mindset-nya begini, THR itu, adalah, berkah berkah rejeki yang hadirnya hanya satu tahun sekali, karena berkah rejeki itu hadirnya hanya satu tahun sekali, maka kita gunakan untuk kepentingan hari ini, kepentingan masa sulit, makanya ada dana daruratnya juga, dan kepentingan masa depan, gitu. Oke, Mbak, tapi aku penasaran, kalau untuk yang freelance, sekarang kan banyak anak-anak yang freelance ya, tidak ada gaji tetap, nah itu hitungannya, seperti apa? Karena kan kita kadang-kadang bulan ini dapat besar, bulan depan nggak dapat, entah bulan depan dapat lagi besar lagi, untuk menjawab ketidakpastian di masa depan itu, adakah perhitungan khusus untuk teman-teman atau smart investor yang freelancer? Ya, jadi untuk teman-teman yang freelancer itu, kita sudah sering banget ngingetin ya, mudah-mudahan sudah dilakukan, jadi, one of the perks ya, kesenangan jadi freelancer itu kan katanya nggak terikat, gitu, jadi kayak bebas, mau menentuin segala macam, ya udah nggak apa-apa, tapi teman-teman juga mesti sadar, kebebasan itu juga harus di, di batasi dengan kita memahami adanya tagihan-tagihan, jadi pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya rutin kan tetap ada, termasuk juga pengeluaran-pengeluaran tambahan yang hadirnya itu di bulan-bulan seperti Ramadan, jadi, sebetulnya yang kita harapin itu adalah memang sudah dialokasikan khusus, semacam kayak tempat untuk kita naruh PHR kita sendiri, gitu loh, nah kalau ternyata belum pernah dilakuin sama smart investor, yaudah, berarti let's say di bulan ini, kita dapat proyek misalnya lebih banyak, yaudah, then you need to separate, gitu loh, oh ini nih yang untuk alokasi-alokasi yang tadi aku sebut, yang minimal 3 pos tadi itu, lalu sebagian yang memang dipakai untuk hidup selama Ramadan, gitu kira-kira. oke, oke, nah, kalau untuk savingnya Mbak, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk smart investor nih, karena kan misalkan di bulan ini itu, terutama untuk freelancer ya, misalkan savingnya itu, biasanya dana darurat itu kan sekitar 10% atau 20%, nah untuk savingnya freelancer sendiri, apakah harus lebih besar daripada itu, karena ketidakpastian, atau ya sudah, sama aja, jadi kira-kira gimana Mbak? karena yang kita kejar itu sebenarnya bukan berapa persen dari penghasilan kita, tapi yang kita kejar itu adalah, berapa sih kebiasaan biaya rutin kita dikalikan 12, jadi artinya kalau freelancer ini gak punya dana darurat sama sekali, yaudah, then your THR itu memang sebaiknya di set aside untuk dana darurat, gitu loh, kira-kira kayak gitu, kalau misalnya dia udah mulai punya dana darurat, maka mungkin THR atau penghasilan dia lebih banyak ini, baru bisa dia bagi-bagi, jadi kembali lagi tergantung orangnya, kan ada juga ya orang-orang yang memang tipe freelancer ini, tapi dia adalah, apa, compulsive saver, jadi ada lagi tipe yang pribadian namanya compulsive saver, apa-apa di-save gitu loh, bahkan kadang-kadang jatuhnya jadi agak pelit gitu ya, soalnya mestinya keluar uangnya, tapi dia tahan mulu gitu loh, nah, side effect yang baik dari compulsive saver itu adalah, dia punya proyek besar, dia pasti akan ngumpulin uangnya, nah untuk teman-teman yang gak kayak begitu, aku saran pada saat sekarang nih, kalau kalian dapet proyek yang lumayan besar, kalian utamain banget deh dana darurat dulu, jadi kita gak usah pakai patokan persen, karena kita patokannya adalah angka, berapa rupiah yang memang ideal buat kita untuk punya dana darurat, kalau misalnya rutin bulanan kita 5 juta, yaudah berarti dana darurat idealnya 60 juta, jadi kali 12, kali 12, ya 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 ya, oke oke, menarik menarik menarik, nah oke, ini sudah banyak pertanyaan juga nih, yang masuk ke adminnya Mbak Reksa, mungkin sebelum masuk ke Q&A, Mbak Rita aku pengen ingetin lagi nih, untuk semua teman-teman, jangan lupa ada flash sale ya, flash sale dengan investor ini selalu bersama, sekarang hadiahnya adalah voucher reksadana, senilai 500 ribu dan 250 ribu, caranya bagaimana beli reksadana apa saja, dari sekarang sampai besok pukul 23.59, menggunakan kode promo top flash smart, ya, dengan pembelian terbesar dan berhak mendapatkan hadiah, sampai besok aja, sampai pukul 23.59, untuk Trump's Encouration teman-teman bisa cek di seluruh social media Mbak Reksa, oke, kita masuk ke Q&A ya, nih Mbak pertanyaan yang pertama, Mbak ada rekomendasi investasi syariah yang aman buat pemula, apakah ada sarannya, terima kasih, oke, ada dong, jadi investasi syariah itu sekarang pilihannya udah cukup banyak, jadi, teman-teman bisa melihat, dari mana sih itu syariah, dia dapat, apa namanya, legitimasi dari Dewan Syariah Nasional, nah, apa saja opsinya, sebenarnya ada tiga saat ini yang teman-teman bisa coba ambil, yang nomor satu, ini kita ngomongin investasi keuangan ya, jadi, investasi keuangan itu nomor satu, bisa masuk dari reksadana yang berbasis syariah, reksadana berbasis syariah itu sekarang jenisnya juga udah variasinya lumayan banyak, ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri, smart investor, contohnya misalnya, let's say di Belaya Reksa, teman-teman bisa cek gitu loh, ini reksadana-reksadana apa sih, nah, ciri-cirinya biasanya dia selalu sebut nih, apa-apa-apa syariah, apa-apa-apa syariah, jadi, hampir semua jenis sudah ada, jadi, ada yang reksadana pasak uang ada, yang pendapatan tetap ada, yang campuran ada, dan juga yang reksadana saham, itu semuanya ada yang syariah, yang kedua, yang bisa kita ambil itu namanya SBSN, jadi, surat berharga syariah negara, nah, mungkin teman-teman di sini kenalnya itu sukuk, jadi, ada pilihannya dua, sukuk retail, dan sukuk tabungan, sayangnya memang, sukuk tabungan itu, hanya bisa dibeli, kalau diterbitkan oleh pemerintah, kalau sukuk retail, bisa dibeli, kalau ada pasar sekundernya, gitu, nah, yang ketiga, sebetulnya itu adalah saham, jadi, saham itu juga banyak, yang memang dia tidak, tidak melanggar kaedah syariah, nah, sekarang itu adalah tiga, opsi aset keuangan, nah, ada lagi opsi lain, yaitu kalau teman-teman, mau berinvestasi di aset yang berbasis, ada realnya, nah, ini contohnya adalah emas, yang bisa sesuai dengan syariah, gitu, jadi, untuk pemula, tetapi kepingin sesuai syariah, kira-kira itu deh, empat opsi, yang bisa teman-teman ambil, untuk diinvestasikan, dengan dana yang ada, oke, bener-bener terjawab ya, untuk sebuah investor, dan pengen ingetin juga, bahwa di bareksa ini, bisa pakai filter, untuk mencarian khusus, reksadana syariah, jadi, tidak perlu lagi, nge-scroll-scroll, sudah ada filternya, memang bareksa itu, sungguh memudahkan ya, Mbak Brita ya, oke, dan ini, suku, suku ini, baru selesai, masa penjualannya ya Mbak ya, kemarin ya, betul, kemarin waktu di bulan Maret ya, dia cukup panjang juga tuh, kemarin jualnya, oke, nah ini, untuk pertanyaan selanjutnya, Mbak, THR aku, masuk mana ya baiknya, reksadana, atau emas, uangnya sebenarnya, baru, gak urgent dipakai, oke, oke, gini, kalau dia yakin banget, uangnya itu, tidak akan terpakai, untuk 5 tahun ke depan, sebenarnya, baik emas, maupun taruh di reksadana campuran, atau bahkan saham, itu gak apa-apa, tapi, kalau dia gak yakin, karena mungkin nih, dia lupa menghitung, ada kebutuhan-kebutuhan, yang sifatnya mungkin, akan ada di beberapa bulan, atau mungkin setahun, dua tahun ke depan, aku saran taruhnya di reksadana pasar uang, kenapa? karena, kalau ditaruh di reksadana pasar uang, sewaktu-waktu dia mau cairkan, itu, kemungkinan turunnya itu sangat kecil, gitu, hampir gak ada, dan pencairannya, juga biasanya, juga hanya butuh beberapa hari, I see, jadi, tergantung kebutuhannya, masing-masing ya, kalau misalnya, 5 tahun ini, oke deh, 5 tahun saya aman, gitu kan, sudah, mendingan main di reksadana campuran, atau reksadana saham ya mbak ya, betul, gitu, nah, oke, ini ada lagi yang bertanya, mbak Prita, uang PHR, boleh gak, buat bayar pajak, uang sekolah anak, pajak mobil, dan pajak rumah, untuk tahun depan, baiknya masukin kemana ya, untuk disimpan, oke mbak, oke, kalau misalnya, memang, let's say, smart investor, non muslim, berarti kan artinya, memang kebutuhan-kebutuhan, yang tiga pos tadi, yang berita sebut, memang mungkin gak ada, gitu ya, tapi kalau misalnya, teman-teman muslim, itu aku hampir yakin, pasti, butuh tuh, THR dikeluarkan, untuk tiga hal itu, nah, berarti kan sekarang, the rest nih, sisanya, kalau sisanya, memang teman-teman, mau pakai, let's say, untuk pengeluaran, yang sifatnya tahunan, jadi yang tadi disebut, itu semua pengeluaran tahunan, ajak, mungkin, nambah dana sekolah anak, dan lain-lain, itu semua pengeluaran tahunan, boleh-boleh aja, boleh-boleh aja, nah, caranya gini, kalau untuk pengeluaran, yang pasti keluar, tiap tahun, contohnya seperti, bayar pajak, STMK, dan lain-lain, itu hanya dimasukkan, di reksadana pasar uang, tapi kalau, let's say, teman-teman, mau top up, investasi, untuk dana pendidikan anak, maka silahkan sesuaikan, dengan kapan, uangnya mau dipakai, buat anaknya, karena, kalau memang, masih bisa dipakainya, let's say, tiga tahun ke atas, atau lima tahun ke atas, itu emas bisa, kalau misalnya, mau dipakainya, let's say, di bawah lima tahun, ya mungkin opsinya, hanya reksadana pasar uang, dan reksadana pendapatan tetap, gitu, oke, balik lagi, sesuai dengan prokse resiko masing-masing, ya mbak ya, gitu, kalau aku sendiri sih, sedikit, cerita sedikit curhat, aku tuh emang sudah pemain emas, mbak dari dulu, maksudnya aku suka, pemain, pemain, bahasanya pemain, enggak, aku memang suka beli emas dari yang kecil-kecil, dari aku jaman kuliah, sampai sekarang, jadi, ntar udah berapa gram, ditukar, jadi, lebih besar lagi, gitu, jadi, memang seperti itu sukanya, jadi, profil resiko masing-masing, untuk reksadana sendiri, aku memang baru, terlibat, baru cobain, itu baru beberapa tahun ini, tiga tahun belakangan ini, dan, ternyata oke juga, gitu, yang tadi saya takut-takut, yang rasa, udah, emas itu udah paling safe haven, buat saya, tapi ternyata reksadana itu, juga, oke, untuk teman-teman yang pengen, jangka panjang, apalagi saya belum berkeluarga, jadi, tanggungannya mungkin belum ada, baru saya sendiri aja, jadi, itu bisa, lebih mudah saya untuk, investasi, gitu, nah, kalau untuk sandwich generation, mbak, gimana mbak, nah ini menarik juga deh pertanyaannya, mbak, aku sandwich generation, kira-kira bagaimana ya, untuk mengatur, karena ada orang tua yang harus saya tanggung, dan juga anak yang harus sekolah, gitu kan, kira-kira pengaturannya seperti apa, silahkan mbak. Ini kita, jangan langsung jam ke investasi, karena kalau generasi sandwich itu, malah harus mundur dulu, ke, apa, alokasi keuangannya, nah, kalau memang, tadi kan disebut ya, saya punya tanggungan nih, ada orang tua dan tanggungan anak, nah, didata deh semua tanggungannya, dengan berbagai biayanya, itu semua harus kita masukkan ke dalam post living, jadi biaya rutin, oke, nah sekarang, banyak banget yang bilang, mbak, susah banget menerapkan 50, 30, 20, kalau saya generasi sandwich, fine, yang namanya alokasi living 50, saving 30, playing 20, itu kan adalah alokasi ideal, tapi kalau kita belum bisa, ya memang saat ini, kita lihatlah kemampuan kita bagaimana, tapi kita tahu, bahwa kita belum mencapai idealnya, untuk ke depannya, kalau untuk generasi sandwich, maka, kalian, jangan terlalu paksakan, misalnya 30% untuk saving, kalau memang belum bisa, oke, you have the option, itu starting dari 5%, starting dari 5%, tapi tolong ditambah terus, jadi jangan berhenti sampai di situ, yang kedua, motivasinya karena kita sadar, oh, saya belum nyampe nih, angka ideal yang saya perlu untuk mencapai, nah motivasinya adalah menambah penghasilan, karena pada saat generasi sandwich ini, memang pengeluaran banyak, maka mau gak mau, memang masuknya yang mesti kita perbesar, gitu, oke, ya jadi, buat teman-teman second generation, memang perlu, kita sesuaikan dengan keadaan, tapi yang pasti, tabungan itu harus ada mbak ya, saving itu harus ada, dan harus bertambah terus, jangan, sebentar saving, ntar diambil, ntar saving lagi, ntar diambil lagi, ntar jadi gak kekumpul-kumpul ya mbak ya, betul, oke, nah, ini ada juga nih yang bertanya, Mbak Prita, saya sudah pernah beli, RDS beberapa, bulan lalu, dan sudah untung, saya mau nambah lagi, tapi nanti untungnya jadi berkurang, gimana ya strateginya mbak? oke, jadi pada saat kita misalnya udah pengen beli reksadana nih, kan kita kan mesti punya target dong, sebenarnya kita tuh mau targetnya apa? Targetnya rupiah, atau targetnya itu adalah persentase profit, jadi ini bedanya, kalau saya berinvestasi, karena saya punya tujuan keuangan, berarti targetnya pasti rupiah mas, targetnya tuh pasti kita ngejar, kayak gini, pokoknya gue akan perlu kekumpul 50 juta buat apa, misalnya gitu, misalnya aku mau nikah berapa tahun lagi, aku butuh buat ijab kabul, apa segala macam 50 juta, jadi kan minimal banget, aku mesti punya 50 juta untuk bisa nikah, nah itu berarti targetnya duit, mau kata untuk profit, ya jangan diambil, karena duitnya belum nyampe 50 juta, kamu baru cairin, kalau 50 jutanya itu tercapai, itu kalau kamu berinvestasi, ini smart investor, untuk tujuan finansial, tapi kalau smart investor, memang berinvestasi untuk mendapatkan selisih, jadi capital gain antara beli dan jual, maka harus punya target profit, target profit ini memang harus kita tetapkan, misalnya kalau saya profit 10%, saya akan ambil profitnya, kalau saya misalnya punya target 15%, saya akan ambil profit, jadi kalau memang udah profitnya 10%, kita ambil profitnya, tapi kalau enggak ya enggak, kalau aku sih jujur saran ya, berinvestasi di reksadana itu, sebetulnya adalah sarana untuk mencapai tujuan finansial, jadi kalau memang motivasinya, kepengen sering-sering take profit, mungkin lebih cocok di saham, tapi kalau untuk reksadana itu jauh lebih cocok, untuk teman-teman yang punya berbagai tujuan finansial, dan aku yakin banget, smart investor pasti punya tujuan finansial, enggak mungkin enggak, pasti. Oke, menarik, menarik, menarik. Nah ini ada pertanyaan lagi, Mbak mohon pencerahannya, apakah reksadana saham, dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun, pasti bisa naik? Kalau dibilang pasti, jawabannya belum tentu, karena namanya reksadana saham, itu di dalamnya memuat saham-saham. Tergantung, kamu mesti berdah nih, ada reksadana saham yang menginvestasikan, itu mostly di blue chips. Ada yang memang dia itu reksadana saham, yang berinvestasinya itu di saham yang mid cap, jadi kapitalisasi sedang. Bahkan ada yang menaruhnya itu di saham-saham kapitalisasi yang lebih kecil. Masing-masing itu akan memberikan pertumbuhan yang berbeda-beda. Kalau memang kita mau mencari growth, berarti kita pasti nyari reksadana saham, yang di dalamnya itu banyak yang sahamnya itu lebih mid cap, atau bahkan smaller cap. Kalau dibilang 5 tahun pasti naik apa enggak, bisa jadi sebelum 5 tahun udah naik. Makanya kamu mesti watch out. Kalau 5 tahun udah naik, then you need to do something pada saat 5 tahun. Karena bisa aja, malah pas di tahun kelima, eh dia lagi turun. Ah, oke, benar. Benar, benar, benar. Semakin berisiko reksadana sahamnya, semakin kita harus monitor. Semakin, semakin apa ya istilahnya, semakin reksadana sahamnya itu less risk, itu masih bisa kita lepas. I see. Otomatis kalau kita mau cari yang reksadana saham, yang let's say di big cap, biasanya sih, kenaikannya itu tidak sedasat yang middle and smaller cap. Karena dia bukan growth yang dicari, lebih ke fundamentalnya. Oke, menarik. Menarik, jadi teman-teman. Memang harus, tidak bisa disamakan, tapi benar-benar tips ini bisa bermanfaat untuk smart investor kayak, ya gue cocoknya ini deh. Atau tujuan investasi gue seperti ini, tujuan finansial saya seperti ini. Jadi, memang itu disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masing-masing. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Mbak, saya baru beli, Mbak, saya baru coba beli RDPP ORI, tapi kenapa ya? Baru dimasukkan sampai satu bulan, berjalan, ini terus minus hasilnya. Kira-kira kenapa ya Mbak? Saya jadi ragu nih, kalau mau investasi setiap bulannya, takutnya minusnya malah bertambah. Oke. Kemungkinan besar itu pada saat dia beli itu memang harga obligasi yang underlying di dalam reksadananya itu sedang tinggi. Jadi, makanya dia beli di harga lebih mahal. Kemudian harga obligasinya sekarang menurun, sehingga reksadana pendapatan tetapnya juga nilainya turun. Nah, memang itu sesuatu yang harus kita akui kalau kita menggunakan teknik lamsam. Lamsam itu teknik yang kayak tadi. Jadi, cuma boleh sekali, abis itu didiemin aja. Itu memang kita bisa akan melihat tuh naik turun-naik turunnya itu. Sebetulnya ada teknik lain yang namanya dollar cost averaging. Jadi, kita memang beli tiap bulan, terlepas lagi naik, lagi turun, dan kondisi apapun, tapi kita beli dengan jumlah yang sama. Nah, kalau kita beli dengan jumlah yang sama, secara statistik, biasanya dia akan akhirnya mengambil garis rata-rata. Karena memang betul, bisa aja dia akan turun, tapi nanti dia pasti akan ada momen naik lagi. Nah, kalau kita mengambil dengan garis rata-rata, maka dia akan dalam jangka yang lebih menengah, dia akan meningkat, gitu. So, kalau memang smart investor, tipe investor yang memang bisa memahami reksa dana yang dibeli, lalu bisa memonitor, beli lamsam, lalu didiemin, itu nggak apa-apa banget. Tapi kalau misalnya nggak ngerti, maka jalan terbaik sebetulnya adalah membeli tiap bulan. Membeli tiap bulan. Oke, menarik. Nah, kita dapatkan yang selanjutnya, Mbak. Mbak, kalau gitu, kalau untuk saya yang pengen jangka pendek, investasi jangka pendek, kurang dari 5 tahun, lebih baik reksa dana atau emas? Oke. Reksadana pasar uang itu, dia lebih ramah untuk orang-orang yang punya horizon-nya itu lebih pendek. Jadi kalau horizon-nya itu cuma 2-3 tahun, reksadana pasar uang lebih ramah daripada emas. Kalau emas itu, horizon-nya itu biasanya 5 tahun ke atas. Oke. Oke, 5 tahun ke atas. Jadi, ya, kembali lagi buat teman-teman smart investor, bisa harus tahu dulu nih, kebutuhannya apa, tujuannya apa, dan kira-kira proses risikonya seperti apa, baru kita bisa tentukan lagi langkah apa, investasi apa. Dan untuk juga sebagian generasi, mungkin tadi ada generasi sandwich, generasi lainnya yang memang kira-kira keadaannya belum ada investasi, yang penting saving dulu ya, Mbak. Investasi mungkin bisa di kemudian hari. Nah, mungkin kalau tips terakhir nih untuk Mbak Prita, untuk semua sepatu investor yang nonton, kira-kira apa yang harus dilakukan ini kita mau Ramadan. Setelah Ramadan mungkin nanti bakal ada, kita nggak tahu, selalu perubahan dan segala kejadian akan terus ada ke depannya. Kira-kira tipsnya, investasinya apa yang harus dipersiapkan jelang Ramadan dan jelang tahun yang akan datang juga gitu, jelang akhir tahun juga. nomor satu pastinya mencari tahu kita maunya dapetin apa dari investasi kita. We cannot compare sesuatu yang berbeda. Kayak contoh, kita nggak bisa tuh compare suku keritel sama reksadana. Karena suku keritel ngasihnya kupon, reksadana ngasihnya capital gain. Jadi, apa namanya, you need to understand kamu mau carinya yang mana. Nah, yang kedua adalah selalu tahu tujuan dan profil resiko kita. Tahu tujuan supaya tadi, ini sebenarnya mau ngejar uang rupiah, atau mau ngejar level profit berapa. Jadi, kita tahu gitu loh, kapan sih kita akan mencairkan investasi kita. Kalau profil itu, jadi kita tahu seberapa sanggup sih kita menahan diri, kalau memang, let's say, investasinya tadi turun. Kayak contoh tadi tuh, ada yang nanya, aduh, aku beli RDPT terus turun, gimana nih? Nah, profilnya apa? Kalau profilnya memang tidak sanggup melihat penurunan itu, ya berarti kamu mesti switch ke reksadana pasar uang. Yang ketiga, itu kita harus memastikan bahwa kita punya dana darurat sebelum kita berinvestasi. Nah, tapi nggak perlu sampai 12 kali pengeluaran protein bulanan. Dana darurat di sini yang kita perlu harus ada, dan boleh ditaruh oleh reksadana pasar uang ya, by the way, itu at least 1 hingga 3 kali pengeluaran rutin bulanan, lalu teman-teman silakan mulai berinvestasi. Nah, yang keempat, itu selalu gunakan uang sendiri untuk berinvestasi. Nah, emang bisa uang orang, Mbak? Banyak, gitu ya, banyak banget, yang suka pakai pinjaman atau apa segala macam gitu loh, buat banyak-banyak. Jadi, kalau pemula, tolong deh, kalau pemula, pastikan smart investor pakai uang sendiri untuk berinvestasi. Dan yang paling terakhir, investasi itu butuh waktu. Untuk bisa profit, itu butuh waktu. Kalau teman-teman motivasinya mau cuan cepat, maka investasi bukan jawabannya. Silakan berspekulasi, mencari yang aneh-aneh, ya terserah deh. Tapi kalau mau yang aman, oke, maka penting banget untuk mengambil aset keuangan yang memang sudah terdaftar, berizin dari regulator, dan memastikan bahwa kita harus sabar, butuh waktu untuk bisa cuan. Betul sekali. Ini sangat-sangat harus di-highlight, terutama poin yang terakhir ya. Tidak ada yang instan, ya, kecuali mie instan mungkin. Mie instan aja perlu lima menit, tolong, Kak. Betul, Kak. Harusnya aja mendidih dulu, baru bisa masuk itu mie-nya. Karena pop mie juga, juga butuh proses, ditutup dulu, ya kan. Baru bisa agak lembek mie-nya. Jadi tidak ada instan dalam dunia ini, harus sabar. Yang penting berkah semuanya, duitnya juga duit halal, dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Mbak Prita, terima kasih banyak loh untuk ngobrol-ngobrol hari ini. dan juga selamat Ramadan buat teman-teman semuanya, dan Mbak Prita selamat Ramadan juga.